Oke, salam inspiratif Welcome to my channel Oke, hari ini saya akan melanjutkan part 2 nya Oke, dengan bagaimana cara buat quiz Buat pertanyaan, langsung dijawab oleh siswa ketika dia salah Ada istilah thank dong, salah Ataupun jika tiap klik benar, dia centang di aplikasi Android Atau iPhone juga bisa ya sebenarnya ya Oke, mau tahu dokternya, tetap tonton channel saya Oke 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 Pertama silahkan teman-teman membuka dulu ya Membuka aplikasi Smart Aplikasi Creator 3 nya Ketika kita buka Ketika kita sudah membuat file sebelumnya Kita bisa klik open local file ya Seperti ini Kemudian cari data yang sudah kita buat sebelumnya Ya, namun jika teman-teman baru buat Mungkin ingin buat soal saja Bukan buat quiz saja Tapi teman-teman bisa buat baru ya Jika kita pilih salah satu yang mau dibuat Mau versi iPad iPad Pro ataupun iPhone Ataupun Android pun Oke, saya pilih yang vertical ya Horizontal juga boleh Atau pemixer juga boleh Tergantung teman-teman mau yang mana Saya akan melangkah ke yang Vertical Kemudian klik submit Nah Disini teman-teman saya akan buat secara sederhana mungkin ya Saya buat sederhana mungkin Sehingga teman-teman bisa membuat dengan Hati-hati Pelan dan simple Tanpa ada Masalah apapun Oke, yang pertama teman-teman silahkan Kalau mau Nyari gambar yang sudah jadi Mungkin teman-teman punya soal matematik Yang sudah ada rungkusnya Yang susah kita ketik disini Kalian tinggal ubah dia menjadi gambar Kemudian klik insert Kemudian insert gambar Ya, silahkan pilih soal yang kalian sudah putus sebelumnya Yang ingin menjadikan soal Jika ingin mengetik juga silahkan Oke, pertama silahkan insert text Kemudian horizontal atau vertikal silahkan Kemudian kalian membuat soal disini ya Oke, ini bisa digeser ya Digeser Oke, mohon maaf Digeser ke atas Disesuaikan Ya, silahkan Soal nomor 1 Kalian ingin buat Siapakah Presiden Pertama Indonesia Oke, itu contoh ya Sehingga teman-teman bisa disini blok Kemudian dibesarkan Sedangkan keinginan Ya, mau 4, 4, 4, 8, 5, 4 Silahkan Ya, silahkan untuk posisinya Mau di atas Kalau di atasnya mau isi variasi gambar Silahkan Ya, hari ini saya cuma mengajarkan Bagaimana cara membuat Jawaban itu bisa terdeteksi Langsung isi nilai Oke Terus yang kedua Saya sudah soal Kita buat buji jawaban Bisa langsung disini Sebagainya A Suwe Karno Suwe Karno Contoh ya Terus kalian buat B Suharto Terus C Kalian buat B, J Habibi Atau D Jokowi Jokowi Ya, ini contoh ya Oke Kemudian Kalau soalnya ini dibesarin lagi Supaya terbaca dengan baik Ya, seperti ini soalnya Kemudian A, B, C, D Kalau mau dikasih spasi juga boleh Kalau tidak dikumpulin juga boleh Setelah teman-teman Mau di Seperti ini boleh Tanpa spasi juga Silahkan Bagaimana teman-teman Enaknya ya Ya, seperti ini juga boleh Tapi kalau merasa Supaya ada jeda Supaya ada Apa itu Jarak Biar siswanya Tidak salah klik Seperti ini juga boleh Mau dibol juga boleh Ini bisa diatur ya Mau diisi Biar tebal Likit silahkan Seperti itu Nah Sekarang Bagaimana cara buat Mendeteksi Soalnya benar Atau Salah Ya Pertama Kita bisa menggunakan langsung ini Atau kita bisa Isi Hotspot Oke Yang pertama Kita bisa Membuat Memanggil icon dulu ya Icon Centang benar Dan centang salah Oke Kita insert image Kemudian kita cari Kalau benar Dia akan centang Jika salah Dia akan Ding dong Oke Kita akan Buka keduanya Nah ini Ya Terserah Mau penempatannya disini Mau dibesarin Dikecilin Silahkan diatur ya Mau di penempatannya Dimana Silahkan diatur Mungkin Mau disini Satu Disini Dua Silahkan Seperti ini Nah Setelah selesai Baru kita buat Rumusnya Ya Rumusnya Ya Ini soal satu Kemudian Perlu dibuat lah Gini Belum Counter Atau nilainya Kita buat Lu yang global Counter Kita buat global Counternya Kita taruh Di atas Biasanya Kalau global Counter Ini Ini Klik Cari global Counter Yang ini Kemudian Nilainya Kita bisa Besarin Oke Kita bisa Atur ya Size Berapa Sini Sebelah Sini Kita Bisa Besarin Sudah Ini tahap Awal Pembuatan Soalnya Oke Yang pertama Kita harus Buat Off-spot Terlebih dahulu Off-spot Off-spot Kita akan Buat Off-spot Jawaban Salah Dulu Kita Buat Off-spot Jawaban Salah Nah Ini Off-spot Jawaban Salah Ketika Itu Diklik Artinya Jawabannya Akan Salah Itu Ya Seperti Itu Itu Kita Pindah Ke Layer Kita Bisa Disini Rubah Nama Ini Jawaban Salah Boleh Jawaban Salah Dan Kita Juga Mau Mencari Off-spot Lagi Untuk Jawaban Benar Ini Kita Buat Lagi Off-spot Jawaban Benar Soekarno Ini Ya Ini Untuk Off-spot Jawaban Jawaban Benar Nah Baru Kita Melangkah Ke Rumus 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 Pertama Jika Off-spot Yang Salah Diklik Interaction Ketika Jawaban Yang Salah Diklik Ini Jawaban Yang Salah Diklik Disentuh Maka Objek Yang Ini Yang Ini Yang Ding Dong Ini Akan Keluar Itu Play Animation Terus Add Ya Mengerti Ya Mengerti ya Namun Supaya Lebih Cantik Animation Keluar Maksudnya Seperti Ini Nanti Animasinya Akan Tidak Terlalu Manis Ya Sehingga Kalau Mau Manis Silahkan Boleh Oke Coba Yang Ini Yang Yang Terlalu Terjelaskan Bagaimana Buat Pemanis Keluar Maksudnya Icon Itu Yang Kedua Jika Ini Jawaban Bener Diklik Disentuh Maka Objek Yang Ini Yang Icon Oke Ini Akan Keluar Langsung Di Apply Animation Kemudian Kita Add Nah Terus Yang Ketiga Nilai Nilainya Sama Ketika Ketika Jawaban Yang Bener Diklik Disentuh Disentuh Ya Maka Icon Global Ini Kontarnya Ini Akan Meng Increase Menghitung Nah Berapa Tergantung Teman Teman Buat Soalnya Berapa Kalau Buat Soal 10 Berarti Satu Digit Poinnya 10 Sehingga Ada 10 Soal Menjadi 100 Jika Soalnya 20 Berarti Soalnya Poinnya 5 Kita Akan Menganggap Kita Buat 10 Soal Sehingga Nilainya Adalah 10 Per Soal Ketika Kita Tekan Submit Nah Kita Akan Coba Ya Kita Akan Coba Review Nah Ketika Dia Klik Swartu Dia Akan Ya Ini Kenapa Ini Belum Ada Animasinya Karena Kita Belum Mengisi Rumus Dulu Kita Keluar Lagi Ini Supaya Mau Keluar Berarti Kita Isi Animasinya Animasi Masuk Fit In Seperti Itu Kita Tambahkan Dulu Kita Tambahkan Terus Kemudian Untuk Animasi Keluarnya Jangan Menghilang Kita Kasih Fit Out Kemudian Di Add Juga Ya Gitu Juga Yang Ini Sama Kita Kasih Fit In Di Add Kemudian Kita Kasih Fit Out Ada Gini Keluarnya Fit Out Ya Seperti Itu Kita Akan Coba Ketika Klik Suharto Dia Akan Jendeng Ketika Kita Soekarno Dia Akan Langsung Otomatis Terhitung Nilainya Langsung Hidup Ya Seperti Itu Nah Itu Cara Membuat Animasinya Nah Pertanyaannya Ini kan Iconnya Ini kan Terus Ada Bagaimana Cara Menghilangkannya Oke Yang Pertama Silahkan Klik Ini Kemudian Cari Di Setting Kemudian Ini Hide Object When Browsing Kita Hilangkan Dia Supaya Tidak Timbul Begitu Juga Yang Ini Ya Kita Juga Sama Klik Icon Ini Kemudian Hide To Browser Ya Seperti Itu Sehingga Jika Kita Preview Dia Akan Iconnya Akan Menghilang Iconnya Akan Menghilang Ya Ketika Jawaban Bener Dia Seperti Ini Ting Jika Jawaban Salah Ding 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 Seperti Itu Kemudian Kita Buat Soal Yang Kedua Kalau Mau Copy Ini Juga Boleh Kalau Mau Tap Di Slide Berikutnya Berarti Kita Buat Icon Next Sama Insert Kita Buat Insert Gambar Kita Kasih Icon Next Nah Kita Melangkah Soal Nomor 2 Ya Kita Akan Melangkah Ke Soal Nomor 2 Sama Kita Kasih Rumus Ke Slide Berikutnya Disini Kita Bisa Ya Gini Kalau Mau Teman Teman Biar Enggak Mulang Lagi Rumus Teman Teman Tinggal Klik Ini Kemudian Copy Kemudian Klik Kanan Kemudian Disini Copy Fix Kemudian Kita Paste Fix Kan Muncul Yang Kedua Ya Kedua Ya Seperti Ini Teman Tidak Sibuk Lagi Buat Soal Kan Ada Buat Rumus Lagi Tinggal Teman Teman Itu Memindahkan Saja Ya Kita Ini Ketika Ini Disentuh Eh Sorry Ketika Ini Interaction Ini Disentuh Maka Objek Yang C Apa Itu Yang Yang Ininya Itu Akan Mengarahkan Fix Peek Ke Halaman Kedua Oke Nah Untuk Halaman Keduanya Ini Kita Juga Sama Kita Cuma Merubah Merubah Soalnya Saja Sehingga Untuk Jawaban Kita Oke Yang Ini Nah Ini Ospot Dan Sebagainya Kan Sudah Isi Ini Dia Jawaban Benar Jawaban Salah Kita Bisa Sementara Kita Hide Dulu Ya Kita Hide Dulu Ya Supaya Mengganggu Baru Kita Buat Soal Siapakah Nama Presiden Sekarang Indonesia Presiden Sekarang Sekarang Indonesia Oke Jawabannya Adalah Jokowi Seperti itu Kita Hidupkan Lagi Icon Benarnya Icon Salah Dan Icon Benar Namun Jawaban Benarnya Kita Geser Ke Pak Jokowi Yang Ini Jawaban Benar Kita Pindahkan Ke Jokowi Seperti itu Ya Selesai Gampang Kan Nah Kalau Kita Mau Buat Lagi Selain Yang Ketiga Juga Sama Klik Kanan Copy Fix Kemudian Klik Kanan Paste Yang Ketiga Kita Juga Sama Caranya Namun Rumus Ini As Dirubah Rumus Yang Ini Itu Jangan Sampai Ketinggalan Cek Dulu Apakah Ada Rumus Tidak Melekat Tanpa Rumus Sehingga Bisa Tax Kemudian Icon Ini Disentuh Maka Dia Akan Mengarahkan Ke Fix Tiga Ya Seperti itu Berarti Kita Melangkah Soal Nomor Tiga Siapa Nama Presiden Wakil Presiden Presiden Kedua Saya Dia Enggak Menubah Jawaban Siapakah Nama Presiden Orde Baru Orde Baru Silahkan Kalau Soal Yang Lain Silahkan Diatur Plus Kunci Jawabannya Juga Di Rubah Nanti Nah Yang Kedua Kita Seperti Biasa Kita Terakhir Dulu Jawaban Yang Ini Supaya Enggak Mengganggu Terakhir Dulu Kemudian Teru Jawaban Sudah Kalau Sudah Ada Diganti Silahkan Diganti Jika Benar Hidupkan Lagi Namun Jawaban Benarnya Kita Pindahkan Ke Swe Car Ya Next Kita Lihat Di Properties Kemudian Icon Ini Rumus Jika Ada Rumus Teman Teman Silahkan Ubah Rumus Ini Yaitu Dihapus Rumus Disini Bilang Buat Rumus Oke Kita Akan Preview Preview Seperti Ini Siapa Nama Presiden Pertama Indonesia Oke Saya Jawab Soeharto Salah Bejabidi Salah Jokowi Salah Soekarno Termatis Nilayakan Masuk Terus Yang Kedua Siapa Presiden Sekarang Indonesia Jika Soekarno Ding Ding Kalau Jokowi Ses Nilai Terus Nilai Masuk Ya Terus Yang Ketiga Sampak Presiden Orde Baru Suharto Otomatis Dia akan Benar Kemudian Next Habis Ya Seterusnya Kalian Buat Soal Sebanyak Banyak Kemudian Sudah Selesai Nanti Di Akhir Teman Teman Bisa Buat Repress Supaya Dia Kembali Ke Nol Silahkan Boleh Isi Icon Repress Dulu Bebas Icon Repress Seperti Ini Ya Kita Isi Icon Seperti Ini Dengan Tujuan Supaya Reset Menjadi Nol Lagi Dengan Rumus Klik Ini Kemudian Interaction Task Ketika Ini Disentuh Maka Maka Accounting Ini Nelain Ini Akan Ter Reset Reset Ya Ini Reset Counter Add Nah Maka Nilainya Ini Akan Menjadi Nol Kita Contoh Ya Ketika Ini Diklik Sorry Ini Diklik Icon Nah Salah Nah Biar Ini Kembali Ke Nol Kita Repress Sehingga Dia Kembali Ke Nol Lagi Nilainya Kemudian Silahkan Isi Back Ke Soal Nomor Satu Biar Diulangi Lagi Ya Seperti Itu Teman Teman Kalau Teman Mau Isi Nilai Pengurangan Biar Diklik Jawabannya Salah Dikurangi Bisa Soal Nomor Dua Ya Bisa Kalau Teman Teman Mau Isi Jawabannya Akan Dikurangi Caranya Adalah Klik Yang Ini Soal Yang Salah Diklik Kemudian Di Tax Maka Counting Yang Ini Akan Bukan Increase Tapi Decrease Jadi Decrease Silahkan Pengurangannya Mau 5 5 Boleh Kalau Mau Isi Pengurangan Boleh Nanti Seperti Tampilannya Soal Nomor Oke Saya akan Melangkan Nomor Satu Llu Ya Dapat Point Mereka Dulu Preview Soekarno Dia akan Dapat Soal 10 Dia akan Soal Nomor 2 Nah Ketika Dia Klik Jawaban Yang Salah Nah Akan Ada Pengurangan Ya Akan Ada Pengurangan Ya Terus Pengurangan Ketika Dia Salah Klik Dia Terus Pengurangan Ketika Dia Betul Baru Nah Seperti Itu Namun Kelemahannya Ini Dalam Perhitungan Masih Ada Ini Kalau Mau Tidak Isi Pengurangan Juga Boleh Kalau Tidak Isi Pengurangan Berarti Kita Hapus Soal Ini Kita Hapus Rumus Decrease Ini Kita Hapus Jika Biar Mereka Latihan Aja Tidak Ada Pengurangan Berarti Ketika Ini Diklik Tidak Ada Pengurangan Ini Decrease Kita Hapus Supaya Ada Pengurangan Sama Sekali Biar Terus Jalan Biar Seperti Itu Tutorial Sangat Gampang Sangat Sederhana Dan Terakhir Teman Teman Bisa Buat Nilai Total Sama Teman Kanan Copy Dan Paste Lagi Kemudian Soal Yang Ini Teman Teman Buat Nilai Apa Itu Keseduruhan Kita Kemudian Sama Ini Bisa Tekan Kontrol Ini Kontrol Ini Ini Yaitu Kita Bisa Delete Ya Ini Kita Bisa Taruh Di Tengah Tengah Seperti Dia Tau Nilainya Akhirnya Terus Property Mau Dibesarin Juga Boleh Ukurannya Mau Sebesar Apapun Sudah Ini Sudah Maksimal 100 Kemudian Dikasih Insert Text Nilai Akhir Bisa Juga Nilai Akhir Atau Nilai Global Boleh Kemudian Silahkan Dibesarin Seperti Itu Ini Untuk Nilai Akhir Ya Nanti Sesuanya Kata Disini Kemudian Direpress Back Ke Halaman Satu Lagi Seperti Itu Tutorial Nanti Soalnya Sesudah Teman-teman Mau Berapa Buatnya Sesudah Teman-teman Ya Ini Cuma Tahap Sederhana Yang Ini Bagian Depan Itu Bagian Pembukaan Ya Disini Bisa Buat Logo Atau Foto Kalian Juga Boleh Foto Apapun Logo Silahkan Ketika Dia Dibuka Langsung Seperti Ini Tampilannya Kemudian Baru Kemelangkah Soal Soal Untuk Background Ya Ketika Teman-teman Mau Biar Lebih Keren Background Bisa Teman-teman Bisa Dikasih Background Apapun Silahkan Cari Dimanapun Silahkan Ini Kalian Memiliki Gambar Gambar Ini Dikasih Background Silahkan Ya Mau Dikasih Background Apa Background Itu Silahkan Teman-teman Yang Atur Contoh Aja Mau Dikasih Background Seperti Ini Silahkan Bagaimana Teman-temannya Berkreasi Masalah Background Kalau Mau Yang Biasa Saja Ya Kusung Oke Sekian Tutorial Bagaimana Cara Membuat Quiz Di SAC Nah Sebelum Teman-teman Selesai Ini Kemudian Teman-teman Bisa Disip Menjadi Aplikasi APK Nya Yaitu Di Output Ya Kemudian Disini Aplikasinya Bebas Ya Aplikasinya Aku Padamu Kemudian Google Silahkan Ikuti Ini Ikuti Yang Ini Com. . Aku Padamu Smart App Boleh Kodenya Silahkan Bisa Di Acak Kemudian Ini Disesuaikan Ya Ini Supaya Bisa Segala Jenis HP Ini Diatur Kemudian Icon Silahkan Dipilih Icon Yang Menurut Teman-teman Bagus Kemudian Disubit Nah Itulah Aksel Akhirnya Seperti Ini Nah Sudah Ini Belum Disisi Soalnya Ya Kemudian Disimpan Jadilah Aplikasi APK Inilah Yang Dikirim Ke Teman-temannya Ataupun Dikirim Ke Siswanya Untuk Bahan Latihan Ya Oke Sekian Tutorial Cara Membuat Quiz Di SAC Oke Salam Inspiratif Dan Selamat Mencoba Oke Bye Bye